Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Kali ini saya mau review makanan di kota Malang Yaitu rumah makan Gloria Willis Lokasinya ada di Jalan Willis, nomor 11, Malang kawan Ya kalau aku bilang ini depannya persis tempat kecantikan Miracle cuy Untuk tempat parkirnya oke ya kawan Dimana untuk motor itu enak, luas lagi Sedangkan mobil bisa parkir di depannya persis Dan muatnya itu hanya sedikit kawan Ayo let's go, kita review Ini tempatnya basicnya rumah yang di renov jadi tempat makan dengan desain modern gitu kawan Terus tempat makannya ini ada 2 tempat ya Yang di outdoor dan di indoor kawan Seperti di video yang bakal kalian lihat ini ya Kalau aku bilang ya bisa muat 10 keluarga lebih cuy Baik yang di indoor dan outdoornya kawan Untuk suasananya itu enak, nyaman, terang dan sejuk alami kawan Sedangkan kebersihannya bersih ya cuy Akasih nilai 80 dari 100 Jam bukanya ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang Untuk makan di tempat dan bungkus ya Sedangkan jam 2 sampai jam 5 hanya melayani bungkus saja kawan Bukanya ini setiap hari ya kawan Jangan lupa ya Nah ini suasana outdoornya Nah ini suasana indoornya kawan Nah daftar menunya Boleh kalian lihat kawan sebagai referensi ini kawan Jualannya disini kebanyakan menu buat sarapan pagi kawan Kalau aku sebutin ya Menunya ada bubur ayam kampung, bubur polos, nasi ayinan, cuy mi pangsit, cuy mi ayam jamur, cuy mi swekyo, cuy mi bakso, bakso campur, bakso komplit, iwan isi, sup ayam kampung, tim obat, dan lain-lain Oke pokoknya buat sarapan menu pagi kebanyakan menunya kawan Ada juga gorengan-gorengan gitu Kayak hamaling telur goreng, pangsit goreng, bakso goreng, udang dolar, siomay goreng, dan lain-lain Menu makanannya oke pilihannya untuk sarapan pagi kawan Mantul ya Untuk minumannya yang dijual disini tuh lumayan banyak pilihannya kawan Ya ada teh manis, baik dingin dan panas ya Terus kopi, kopi susu, air mineral, dan beberapa jus buah gitu kawan Jusnya ini kalau aku lihat tadi di tempat pembuatannya itu benar-benar fresh ya Dimana dipotongin dulu baru di blender, cuy Bukan yang disajikan di dalam botol yang siap saji gitu kawan Mantap cuy Ini buku menu-nya sebagai referensi buat kalian kalau mau kesini ya Menurut aku menu-nya ini menggoda sekali buat sarapan kawan Disini aku pesennya yang pertama yaitu nasi hainan lengkap Boleh kalian lihat nasi hainan lengkap Terus berikutnya bubur ayam kampung Bubur ayam kampung coy Dan yang terakhir yaitu hamaling telur goreng Bu-bu-bu-bu ngwiler coy Ayo kita coba kawan Pertama ada cepat maskerku dulu ya Wuuu Gisah endok garpunya ini plastikin sendiri-sendiri gitu kawan Wuuu mantap ya Nah ini kita coba nasi hainannya dulu coy Aku pesennya nasi hainan lengkap Dimana isinya ada nasi hainannya Ayam pecanci Atau ayam kukus Dan sayur pak coy Oh iya dapat kuahnya juga kawan Kalau aku sih biar nasinya nggak kering-kering amat Aku siram kuahnya ya kawan Nah untuk kuahnya ini bening kuning dikit gitu ya Terus agak berminyak sedikit Untuk rasanya berkaldu banget Tapi hambar ya Nggak asin nggak manis gitu cuy maksudnya ya Wuuu Nasi hainannya ini berwarna kuning-kuning gitu kawan Bukan gosong ya Rasanya ini berkaldu gitu Terus ada asin-asinnya dan gurih-gurihnya gitu Hmm mantep ya Untuk nasinya saja itu sudah enak coy Berikutnya kita coba ayamnya Ayamnya ini ayam dikukus gitu Dan dikasih potongan bawang goreng berbumbu diatasnya Untuk ayamnya ini ampuk Terus rasanya itu asin-asin gurih Wenak gitu coy Wenak tenang Kalau ayamnya dan nasi hainannya dimakan bersamaan Buset Kayak ini kawan Wenak tenang coy Dan mayoritas rasanya itu asin-asin gurih Tapi nuikmat nuampol Dan wajib kalian coba coy Wenak ginasi ayam hainannya Berikutnya kawan Aku coba ham maling telur gorengnya kawan Ini ham maling itu mengandung babi ya kawanku ya Aku ulangin mengandung babi coy Ham itu kayak kornet gitu lah coy Ham ini digoreng telur Jadi kelihatan ada krawul-krawulnya gitu ya Potongannya hamnya ini tebel-tebel ya Tapi mengandung babi loh aku ingatkan ya Rasanya ini asin-asin dari hamnya Dan ada guri-guri dari telurnya Kalau dimakan sama nasi hainannya Atau buburnya Wah Tambah 60 coy Nikmat banget coy Berikutnya kawan Yang terakhir Bubur ayam kampungnya Boleh kalian lihat ini Bubur ayam kampungnya Ini bubur isinya ada bubur Potongan ayam Potongan daun bawang Dan dikasih topping kulit Pangshit goreng gitu kawan Kalau mau makan ya diaduk dulu ya cuy Kalian tim mana Makan bubur diaduk atau enggak ya Tulis di kolom komentar kawan Biar aku tahu ya Buburnya ini tipikal Bubur yang padat Dan bener-bener halus banget coy Untuk rasa buburnya ini Sudah berkaldu gitu Maksudnya berasa gitu ya Dimana enggak hambar coy Kalau ngasih potongan ayam Ya lumayan banyak loh Apalagi kulit pangshit gorengnya Wah ke tenan coy Nah kalau dimakan sama potongan ayamnya ini Buset Enak ya cuy Rasanya jadi guri-guri asin Enak berkaldu gitu Apalagi dimakan sama kulit pangshit gorengnya Alamak tambah Enak mana coy Berasa kriuk-kriuk Dari kulit pangshit gorengnya Aduh-duh Enak coy Ya buburnya ini aku bilang Ya juga enak Buat sarapan pagi kawan Kesimpulannya ya Makanan disini itu Buat sarapan bener-bener Enak-enak ya Baik dari nasi ayinannya Dan buburnya Apalagi amalingnya Tapi mengandung papi loh coy Amalingnya ya Untuk porsinya menurut aku pas ya Dimana gak terlalu sedikit Dan gak terlalu banyak kawan Untuk harganya menurut aku worth it lah Dilihat dari rasanya itu enak Dan porsinya pas ya Untuk sarapan Oke sekian review-nya kali ini kawan Ini merupakan review pribadi Aku kawan Apabila ada salah kata atau salah info Mohon maaf Apabila ada salah info Boleh kalian tulis di kolom komentar ya Biar aku bisa betul-betul di deskripsi video aku Jangan lupa juga dukung aku dengan like, share, komen, dan subscribe Untuk mendukung channel saya Terima kasih kawan Terima kasih kawan Terima kasih kerana menonton